Intro Pelatih Ansan Grines, Kim Ginsic, merasa khawatir setelah Asnawi Mangkualambahar mendapatkan cidera hamstring ketika dikalahkan Seoul Island dengan skor 1-0 di Stadion Olympia de Seoul Minggu 2 April sore BIP pada lanjutan ke Lenggit 2 Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa terlebih dahulu klik like dan subscribe channel ini ya biar kalian gak ketinggalan update terbaru sepak bala tanah air dan juga luar negeri Asnawi terlihat tidak bermain seperti di dua laga pertandingan terakhir Ia jarak aktif membantu serangan Di samping Seoul Island bermain lebih agresif di laga ini Gilsic akhirnya menarik keluar mantan penggawa PSM Makassar itu pada menit ke-57 Gilsic mengungkapkan alasannya menarik Asnawi pada menit ke-57 Menurut Gilsic, Asnawi sudah memberitahu dirinya mengenai cidera di bagian kaki Ketika di kamar ganti saat jeda pertandingan Saya kira organisasi pertahanan kami cukup bagus di pertandingan ini Tapi Asnawi mendapatkan cidera hamstring Dan diganti di babak kedua Saya harus memeriksanya lebih jauh lagi Ujal Gilsic dikutip laman sport G Asnawi bilang di akhir babak pertama seperti mendapatkan cidera hamstring Sehingga dia tidak bisa melanjutkan Dia minta untuk diganti Tapi saya tetap memainkan dia di babak kedua sampai melihat perkembangannya Kemudian dia memberikan sinyal dengan tangan Tak bisa melanjutkannya Sehingga saya harus menariknya keluar di babak kedua Saya pikir dia lebih tahu tentang kondisinya Situasi ini tentunya tidak menguntungkan bagi timnas Indonesia Pasalnya, nama Asnawi masuk ke dalam daftar 34 pemain Yang menjalani pemusatan latihan atau TC Timnas untuk menghadapi lanjutan grup G kualifikasi Piala Dunia 2022 di Uni Emirat Arab Pada awal bulan depan Sementara itu, terkait kekalahan dari Seoul Island Gisik hanya kecewa di hasil akhir Tapi tidak dengan performa anak asiknya Menurut Gisik, pemain telah memperlihatkan penampilan bagus di lagu ini Saya pikir Seoul Island adalah tim terkuat di Kaleng Wit 2 Saya bersyukur pemain kami tidak mau menyerah hingga menitahin Kami tidak menang, tapi saya lebih baik memikirkan pertandingan berikutnya Ucap Gisik Kami kebobolan dari set piece yang diterapkan tim lawan Seharusnya kami juga dapat memanfaatkan set piece Karena bisa saja kami juga menitahkan satu gol Menirik dari fakta di lapangan Ada kemungkinan Asnawi maku alam tidak bisa mengikuti TC bersama timnas Indonesia Namun jika cenderung Asnawi membaik Maka pemain muda berbakat itu bisa saja bergabung dengan squad Garuda So guys, doakan yang terbaik buat Asnawi ya Sampai jumpa 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 Sampai jumpa